Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojit Terima kasih sudah ngeklik video ini Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah kesan daripada Kawan-kawan sekalian yaitu daripada Ustaz Awni Muhammad 100 orang meeting semata-mata nak bunuh orang yang hebat Oke siapa ni kita tengok langsung lah Kita belajar langsung Kita mengaji langsung dengan Ustaz Awni Muhammad Kita play videonya Let's go Jadi kebanyakan sahabat-sahabat ni Nama-nama yang depan tu ada yang nama betul Ada bukan nama betul Ada bukan nama betul Macam Abu Hurairah kan Abu Hurairah tu gelaran Nabi Tapi ada pula nama dia yang lain Kebanyakannya ada yang Rasulullah tukar Ada yang Rasulullah tukar Macam Zaid Al-Khoil Asalnya Zaid Al-Khoil Bukan Zaid Al-Khoil Al-Khoil dalam bahasa Arab kebaikan Al-Khoil ni unta Zaid unta Asalnya Khoil Khoil Pasal apa? Dia mari nak tanya dua soalan je jauh Dia berjalan Unta dia penat Dia berjalan pula Lepas tu dia naik unta Jalan unta Dia datang jumpa Nabi Hanya nak tanya dua soalan Jadi kesungguhan dia Nabi tengok Nabi tanya Kamu nama apa? Aku digelar Zaid Al-Khoil Zaid Sang Unta Nabi pura-pura Bukan pura-pura Nabi buat-buat tak dengar lah Apa? Zaid Al-Khoil Kamu ni Zaid Al-Khoil Sebenarnya Nabi nak tukar Jadi Nabi buat lagu tu Tak nak bagi sahabat ni perasan Macam kita lagu ni lah Tapi payahlah istilah bahasa Melayu ni Hak tu sama Al-Khoil tu Lam tukar roh Sebab Arab ni senang Lam tu unta Kalau roh kebaikan Zaid Al-Khoil Maksudnya kita tak berkenan Pada masa tu Kita tak cakap terus Tak elok tu Aku tukar Dia pura-pura dengar Apa Zaid Contoh tadi Zaid Unta tak Nama aku Zaid Unta Apa Zaid yang baik Bukan Zaid Unta Zaid yang baik Jadi Pura-pura tu Kawan tu pun tahu dah Sebenarnya Rasulullah tak berkenan dengan nama asal Nak suruh tukar nama tu Okey Macam nama Abu Hurairah Amdul Syams Hamba kepada mantah hari Dia tukar jadi Amdul Rahman Amdul Syams Amdul Rahman Amdul Syams Amdul Sebenarnya nak tukar dah Kawan tu Nabi tak kenal ni nama aku ni Nak tukar nama Nama lain Contoh lah tu Dalam sejarah Antara Sahabat-sahabat Ada yang guna Tiga nama Dalam perang Uhud Seingat saya Dalam perang Uhud Rasulullah pernah berhenti Pada satu lusun Dia guna nama dia Dia guna nama bapak dia Dia guna nama gelaran dia Okey Malam ni Siapa yang nak jaga aku Bila Rasulullah dirikan kemah tu Siapa nak jaga aku Rasulullah tanya ni dalam gelap Haa Kemudian Dia sebutlah contoh Saya lupa nama sahabat tu Kalau lah kata nama dia Ali bin Abu Lah katakan Ali bin Abu Haa Saya Rasulullah Nama apa Ali Kemudian Rasulullah tanya lagi Haa Siapa lagi orang lain yang nak jaga aku Pada malam ni Sebab dia nama Abu Dia kata Anak Abu Ibnu Abu Haa Okey Ibnu Abu Yang ketiga gelaran Hak orang duk panggil dia Haa Contoh orang panggil dia Endoro lah katakan Haa Yang ketiga siapa Endoro Jadi Nabi pun minta keluar Haa Minta keluar Ali Minta keluar anak kepada Abu Minta keluar Endoro Last sekali keluar Eh tadi kata tiga orang nak jaga Haa Sebenarnya Saya lah Ali Tapi bukan nama Betul ni Saya lupa nama sahabat tu Tapi nak buat Saya Ali Lepas tu Ibnu Abu Haa Ibnu Abu pun saya juga Endoro tu Endoro pun saya juga Haa Tiga-tiga tu Atas orang yang sama Dan malam Rasulullah tidur tu Rasulullah bermimpi Allah datangkan dalam mimpi Tentang berita apa Berita yang menyedihkan Rasulullah Iaitu berita Kematian Hamzah Bahawa Hamzah Akan syahid Dalam perang Uhud tu Allah Ni seorang Nabi Yang Allah beritakan Lebih awal Pak sedara dia akan syahid Kalau kita sedih tak Kita ada seorang kawan yang baik Ke pak sedara yang baik Tiba-tiba Allah ilhamkan dalam mimpi Bahawa kawan atau orang Hak kita sayang tu Akan mati Habib berperang dengan kita Agak-agak habak ke kawan tu Aku mimpi memang Tak ada lah Nilas perperangan Hang mati Tapi Rasulullah tak abang Dekat buat selaga dia Kalaupun dia tahu Itulah kisah tragis Dalam perang Uhud Yang mengorbankan Hampir berapa orang Sahabat meninggal Perang Uhud Orang Sahabat meninggal 70 Besar ni tuan-tuan 70 ni Sahabat Eh 70 Saya duduk tengok ni 820 ni Lagaimana ni Boleh berhenti aku Boleh eh Lagaimana pengurusan ni Boleh Boleh berhenti kau nak on lagi Belah saya tak ada masalah Undang-undang lagu mana sekarang Di Kelantan Sampai pukul 9 Lagaimana tanya Fikmar Boleh dah Udi Boleh dah Slow-slow Okay Maksudnya di sini Saya nak ambil Rumusan Rumusan Pertama Pertama ialah Walaupun saya tak cerita Di depan tadi Sebelum terjadi Perjanjian Angkobah Sebelum jadi Perjanjian Angkobah Rasulullah selalu Berda'wah di Mina Kerana di Mina ni Tempat berkumpul Para jemaah haji Zaman Jahiliyah Jadi Rasulullah P Antara sebab Da'wah macam ni lah Kumpulan-kumpulan Daripada Yasrik Tertarik Anak jadi Sebelum peristiwa Perjanjian Angkobah tu Tapi apa yang dibuat Oleh Abu Lahab Abu Lahab Sentiasa duk Follow Nabi Dia tengok Nabi pergi tempat Kumpulan tu Bila Nabi tinggal Kumpulan tu Dia pergi timbal Dia pergi tindan Budak tadi Cerita apa kat kamu Dia cerita pasal ni Islam macam ni Macam ni Macam ni Tak payah dengar Tak payah percaya Bukan orang lain Nak sedara aku tu Pembohongan tu Nabi tinggalkan Satu orang tu Dia pergi pulak Kawan tu cerita apa tadi Cerita macam ni Tak payah dengar Tak payah percaya Anak sedara aku Itu yang berlaku Baik Rumusan yang saya Nak bawa ialah Apa yang berlaku Kepada Rasulullah Berlaku pada Kita hari ni Pertama sekali Bila ada Golongan-golongan Tertentu Yang Allah Letakkan pada Kumpulan ni Untuk menyampaikan Kebenaran Dalam beragama Oh ya Ni Islam Ni Islam yang sebenar Ni syariat yang sebenar Ni aturan yang sebenar Pasti ada Golongan-golongan Yang datang Timbal balik Tak kiralah Nama golongan Apa Yang pastinya Mereka ni Tak senang Dengan Islam Memusuhi Islam Mereka akan Cuba buat Yang sebaliknya Bila ada Orang cerita Islam Yang sebenar Mereka akan Datang Mengelirukan Bila orang Cerita Islam Yang sebenar Mereka Akan datang Untuk menyalah Fahamkan Islam Yang diajak Sebelum ni Akan ada Golongan-golongan Macam ni Seperti yang Abu Lahab Buat Bagaimana Dengan mesyuarat Di Darul Naduah Tujuan dia Nak merencatkan Gerakan Nabi Sebab Mereka tahu Bila ketua Terbunuh Maka akan Hilanglah Semangat Anak-anak Di bawah Pimpinan Sebab itu Kita kena Bunuh Nabi Bunuh Nabi Akan hilanglah Semangat Bunuh ketua Akan hilanglah Semangat Apa yang Nak dibuat tu Tangkap Ini Pasti akan Berlaku Kepada Pejuang-pejuang Islam Yang pastinya Sebelum Nak merosakkan Islam Mengelirukan Islam Menghancurkan Islam Satu Meeting Perlu dibuat Betul Musuh Islam Ini bukan Saja-saja Kita serang Serang Dia tak bodoh Kita kelirukan Jom kita kelirukan Dia tak bodoh Mereka nak Kelirukankah Mereka nak Hancurkankah Mereka nak Serangkah Mereka nak Manipulasikan Mesti ada Meeting Betul Betul Okey Ada iklan sikit Dia tulis dalam Kurungan ni Jeep Maksudnya bukan Kereta lah J.I.P Jeep Plate nombornya B.C.N Bacuk Cender Nasi lemak B.C.N 9605 Kereta B.C.N 9605 Dalam kurungan Jeep Warna tak cerita Kalau kereta tu InsyaAllah Tak lah Jeep Kalau ada yang Berkenaan Minta tolong Alihkan kenderaan Anda Untuk memudahkan Urusan orang ramai Terima kasih Baik Meeting Mesyuarat Mereka ada Perancangan Mereka ada Strategi Nak buat ni Bukan benda kecil Sebab apa Nak Kelirukan Islam Bukan benda kecil Nak hancurkan Islam Bukan benda kecil Nak manipulik Islam Bukan benda kecil Tetapi Memerlukan Mesyuarat Memperlukan Meeting Memerlukan Perancangan Kalaulah Dirasakan Membunuh Muhammad Itu satu perkara Yang tak perlu Di meeting Mereka boleh Bunuh terus Tapi ni benda besar Benda yang kita jaga Betul-betul Dengan teliti Meeting Seratus orang Panggil Seluruh Pembesar Membunuh Satu orang Tapi kerana Orang ni penting Tak boleh buat Main-main Betul Silap langkah Kita yang kena Alright guys Dah selesai videonya Semoga menambah Hawasan kita semua Dan juga Istilahnya Pengetahuan kita Bagaimana Nabi Muhammad S.A.W Ketika Tidak suka Dengan suatu nama Maka Nabi Muhammad S.A.W Mengganti namanya Secara langsung Macam tak dengar Macam itu Tapi Rasulullah S.A.W Nak Nama itu Diganti dengan Nama yang Yang baik Menggunakan nama Istilahnya Daripada Orang tua kita Dan gelaran kita Pun juga boleh Macam itu Dan Banyak sekali Sekarang-sekarang ini Kalau kita tengok Daripada Google Ataupun Instagram Dan lain sebagian Social media Ramai istilahnya Sekarang ini Menggunakan Nama Macam julukan Kan Jadi Ada nama itu Abu Zakaria Atau Abi Zakaria Dan lain sebagainya Menganut kepada Bapak dia Itu lagi Best lah Kalau kita dengar Dan kalau kita tahu juga Bahwasannya Dekat Arab Saudi itu Rata-rata Semua Dia pakai Adalah julukan-julukannya Ada juga Daripada Orang tuanya Is Ismak Ketika kita tanya Abu Zakaria Abu Musa Dan lain sebagainya Dan memang Apa ya Macam kita tuh Senang dan bangga lah Kalau kita Memang menggunakan Nama julukan-julukan Kita macam itu Oke Dan semoga Kita semua Termasuk orang-orang Yang senantiasa Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Senantiasa Mengamalkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya mungkin itu saja guys Video kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa Untuk like, share, komen Dan subscribe Dengan saya Dan saya Bapak bin Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!